5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Adik-adik untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar Kita harus memelihara kesegaran jasmani kita Dengan konsentrasi yang baik banyak hal yang akan kita peroleh Bahkan mungkin suatu hari nanti adik-adik bisa menjadi seorang ilmuwan yang mampu mengubah dunia Nah sekarang mari kita olah tubuh kita dengan mengulang kembali latihan jasmani Untuk menjaga kebugaran jasmani kita Adik-adik tentunya masih ingat ya bagaimana latihan kebugaran Nah ada push up, ada sit up, ada pull up yang bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian Sejarah penemuan badminton Nama badminton itu berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire Nah ini Kak Citra agak susah menyebutkannya ya Sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris Nah badminton house ini demikian nama istananya Menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya yang sekarang ini Di bangunan tersebut sang pemilik yaitu Duke of Beaufort Dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis dari olahraga ini Akan tetapi Duke ini bukanlah penemu permainan ini Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini dimulai dan dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar Nah badminton ini menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempatnya adik-adik Ini tadi adalah sejarah penemuan badminton Nah kalau badminton atau bulu tangkis ini sangat terkenal ya di Indonesia adik-adik Banyak sekali atlet-atlet Indonesia itu yang memainkan badminton atau bulu tangkis sampai menjuarai dunia Usai berolahraga kita akan kembali belajar Adik-adik coba amati pensil kalian Nah pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar Taukah kamu asal-usul pensil tersebut? Lalu apa ya manfaat pensil tersebut bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pelajari bersama-sama Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti Ada teks berjudul Pensil si kecil yang amat penting Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Lalu bagaimana ya proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah kita mau cari tahu bersama-sama nih adik-adik Nah zaman dahulu manusia itu menggambar dan menulis itu dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon Lalu pada masa Romawi kuno sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borodale, Inggris Nah ini tahunnya ya 1564 sekarang 2020 jauh sekali ya adik-adik ya Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat Namun terbukti lunak dan gampang patah Untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba Lalu ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah bambu yang dilubangi Ketika itulah mulai dikenal dengan alat tulis yang kini dinamakan pensil Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman Selanjutnya mulai abad 19, Weber Kessel, Lira, Stadler dan perusahaan-perusahaan lain Mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat Pada zaman modern pensil dibuat dengan hancurkan grafit burni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu Jadilah pensil dengan bentuk yang kini kita kenal adik-adik Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini Kalau tidak ada pensil kita bakal kesulitan Waktu lagi belajar, waktu lagi menulis kita akan kesulitan kalau tidak ada pensil Kita juga tidak bisa membuat karya tulis Seperti cerita pendek, puisi dan tulisan lainnya Nah ini tadi adik-adik tentang penemuan pensil Wah sangat panjang ya ternyata penemuan pensil ini Dulu itu manusia menulis itu di batang pohon dengan menggunakan pisau yang tajam adik-adik Sampai berkembang akhirnya ditemukannya pensil Adik-adik ini tadi adalah teks eksplanasi tentang pensil Nah temukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tadi Nah yuk kita pelajari bersama Adik-adik masih ingat kan teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah Deret penjelas lalu ada kesimpulan Nah dalam bacaan tadi itu ada 4 paragraf Paragraf pertama itu adalah topik masalah Nah topik masalahnya berisi apa? Di situ banyak pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil Lalu paragraf kedua itu termasuk dalam deret penjelas Nah isinya apa? Oh paragraf dua itu isinya adalah Zaman dulu manusia itu menulis, menggambar Dengan menggoreskan pisau di batang pohon Atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus Nah perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit tadi adik-adik Yang mampu membuat goresan hitam yang pekat Namun lunak dan mudah patah Kemudian grafit tadi dibungkus tali dari kulit domba Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu Alat tulis itu sekarang dinamakan pensil Lalu deret ketiga termasuk apa Kak Citra? Apakah deret ketiga itu termasuk kesimpulan? Atau baris ketiga? Atau bukan baris ketiga ya Paragraf ketiga adik-adik Apakah itu termasuk dalam kesimpulan? Tidak adik-adik Itu masih dalam deret penjelas Nah pembuatan pensil secara massal Jadi masih menjelaskan dari penemuan pensil ini ya Dimulai tahun ini di Nuremberg, Jerman Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis Nah pada zaman modern pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat Lalu campuran itu dicetak dengan bentuk tipis panjang lalu dilapisi kayu seperti pensil saat ini Baru paragraf yang keempat itu berisi kesimpulan atau bisa pesan atau pendapat dari penulis Nah pendapat dari penulis atau kesimpulannya dalam bacaan tadi adalah Pensil itu menjadi benda penting karena tanpa pensil kita tidak akan bisa menulis Kita akan mengalami kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis Itu tadi penjelasan eksplanasi ilmiah dari bacaan tersebut Adik-adik semuanya cermati kembali teks tersebut Kalian tadi temukan ada kata-kata yang bercetak miring Nah bercetak miring di dalamnya Mari kita baca bersama-sama kata-kata yang bercetak miring di dalam bacaan tadi Ada kata gimana sih bikin, modern, jaman, dipakai, gampang, terus dibikin, ngembangkan, buat, hancur, sama, banget Kalau tidak ada bakal, waktu lagi tidak bisa bikin Ini adalah kata-kata yang dicetak miring Lalu kenapa ya dicetak miring ya Kak Citra Nah adik-adik ini adalah kata-kata yang tidak baku Yang tidak seharusnya Maksudnya kata-kata yang tidak sesuai ejaan yang benar Gimana sih itu sebenarnya bagaimana Nah ya adik-adik harus tahu Lalu disini ada kata banget Itu sebenarnya juga tidak ini ya Suka sekali bukan suka banget Seperti itu adik-adik Jadi ini merupakan kata-kata yang sebenarnya tidak sesuai ejaan Hanya biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Aku tidak bisa bikin Itu sebenarnya kata bakunya Aku tidak bisa membuatnya Nah itu kalau bahasa bakunya adik-adik Tapi kita karena terbiasa berbicara dengan orang-orang di sekitar kita Memakai bahasa yang tidak baku ya Karena bahasa baku itu biasanya dipakai untuk acara-acara yang formal Acara-acara yang resmi Kadang untuk bercakap-cakap dengan orang yang sepadan dengan kita umurnya ya Itu bisa memakai kata-kata yang non-formal Sebagai pelajar Tentunya kita perlu memiliki sikap discipline Dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut adik-adik Nah kita pasti tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita Kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita Kita baca bersama-sama Bacaan, kewajiban, dan tanggung jawab Ani adalah putri dari bapak dan ibu Yaakob Pak Yaakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya Pak Yaakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani Seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya Bu Yaakob selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan Bapak dan ibu Yaakob sangat bangga dengan Ani Itu tadi bacaan yang berjudul kewajiban dan tanggung jawab Bacaan ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya adik-adik ya Di sini kita akan belajar tentang hak Ani Nah hak Ani itu apa ya? Apa yang seharusnya Ani peroleh? Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan itu hak Ani adik-adik Mendapatkan asupan makanan yang sehat yang diberikan oleh orang tuanya Lalu mendapatkan perhatian dari orang tuanya Itu yang seharusnya Ani peroleh Lalu ada kewajiban yang harus dilakukan Ani sebagai seorang anak Nah ketika kewajiban itu dilaksanakan Maka akan membawa manfaat bagi Ani Nah manfaat kalau Ani melakukan kewajibannya adalah Setiap tujuan Ani akan tercapai Lalu Ani akan dihargai oleh orang tuanya Karena Ani sudah belajar Ani berprestasi Maka orang tuanya akan suka, senang, bangga dengan Ani Lalu apa ya dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban tersebut Nah jika Aninya bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut Maka Ani akan menjadi orang yang berpendidikan Akan membanggakan orang tuanya dan cita-citanya akan tercapai Lalu apa dampaknya jika Ani itu tidak bertanggung jawab pada kewajibannya Nah Ani akan terjebak dalam kebodohan Karena dia punya kewajiban belajar Tapi kalau tidak belajar ya dia akan bodoh adik-adik Mengecewakan orang tuanya Dan gagal mencapai cita-citanya Itu tadi hak dan kewajiban dari bacaan tersebut Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut adik-adik Nah kewajiban Ani adalah belajar Menghormati orang tua Memakan bekal dari ibu Itu adalah kewajiban Ani adik-adik Selanjutnya apakah Ani telah menjalankan kewajibannya adik-adik? Jelaskan dan berikan contohnya Ya adik-adik Ani sudah menjalankan kewajibannya Ani selalu mematuhi nasihat dari orang tuanya Ani juga belajar dengan tekun Ani mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Tentunya ada manfaatnya adik-adik Ani akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat Sehingga ketika ia dewasa Ia dapat mencapai cita-citanya Ani juga akan menghormati orang lain Menghormati orang tuanya Untuk masa-masa dia dewasa nanti adik-adik Lalu apakah Ani telah bertanggung jawab Terhadap hak yang telah ia dapatkan? Ya adik-adik Ani bertanggung jawab Karena dia tidak menyianyakan perhatian dari orang tuanya Hal tersebut tercermin dari sikapnya Yaitu mematuhi nasihat orang tua Rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya Dan Ani selalu menuruti perintah orang tua Lalu adik-adik Apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Tentunya yang akan terjadi adalah orang tuanya akan kecewa Lalu Ani akan menjadi anak yang bodoh Serta akan merusak masa depannya Bisa jadi dia tidak akan meraih cita-citanya Bagaimana nih dengan adik-adik semuanya? Apakah kalian bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian? Coba adik-adik renungkan dan perbaiki diri kalian Kalian mempunyai kewajiban menghormati orang tua Belajar, mengerjakan tugas-tugas tanpa disuruh adik-adik Harus ada kesadaran diri sendiri Bahwa tugas seorang pelajar adalah belajar Jadi adik-adik ayo coba benahi diri kalian masing-masing Apabila kalian belum bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 6 tema 3 Subtema 2 pembelajaran yang ke-6 Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya